Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta resmi menerima Usulan Perubahan Perda No. 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Dokumen siap dibahas badan pembentukan peraturan daerah dan ditargetkan selesai 29 Juli mendatang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 21 Juli 2021 mengatakan, setelah menyampaikan maksud dan tujuan dari perubahan perda tersebut, DPRD DKI Jakarta secepatnya akan melakukan pembahasan. Penjelasan benar terhadap perda tersebut akan dicermati oleh Bapak Perda bersama eksekutif yang hasilnya akan disampaikan pada paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan fasilitasi Bapak Perda oleh Menteri dan Negeri yang selanjutnya permintaan persediaan terhadap perda tersebut Insya Allah hasilnya akan dicampilkan dalam rapat paripurna pada hari Kamis 29 Juli pukul 10 yang akan datang. Di lokasi yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan beberapa alasan perlunya dilakukan penyempurnaan payung hukum ini dalam rapat paripurna. Riza mengatakan penyempurnaan dibutuhkan karena perda ini dinilai belum dapat membuat efek jerah bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Terlihat dari meningkatnya data kasus terkonfirmasi positif dan bertambah signifikannya orang yang meninggal karena COVID-19 beberapa pekan terakhir. Riza juga menjelaskan ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi perda penanggulangan COVID-19 yakni kolaborasi penegak hukum dengan aparatur sipil negara dalam melakukan penyidikan, pemberian sanksi administratif sesuai standar operasional prosedur oleh perangkat daerah, dan adanya penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium. Menesak meningkat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan publik di provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Pemperupayaan DKI Jakarta menyampaikan usulan materi dalam perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020, pemidanaan terhadap pelanggar prokes yang tidak hanya untuk mencerahkan si pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi individu sendiri dalam masyarakat dari penulian COVID-19 di tengah pandemi ini. Rasa pengulangan di setiap ketutuan pidana yang telah disampaikan tadi merupakan bentuk konkret dari prinsip ultimum remedium. Delik pidana pelanggaran tersebut dikonsumsikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi aktif saat itu. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.